Intro Baru pulang kerja nih Sore Kita mau ke tempat satu orang Yang udah pengalaman banget Main ikan Ikan bagus-bagus Tapi lohan Bukan cana Tapi gak ada salahnya kita belajar Sama orang tersebut Kawan kita satu ini juga Pengalaman udah lumayan lah Pokoknya nanti disana kita belajar Pengalamannya dia ya Kita tuker pikiran Cara penanganan Bikin pakan Treatment-treatment khusus Coba dah kita aplikasiin ke ikan cana Belajar sama dia Gak ada salahnya Pastinya banyak Ilmunya Oke saksikan terus ya Jangan kemana-mana Soh Tunggu Halo 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 pe yang keren semua loh enak dilihat lah paling enggak jadi lu jago banget tuh progres ya tapi progres dari nol semua kan ya? iya loh dari kecil dari murayak oke ternyata dia ini piaran dari kecil diprogres dijual lagi jadi kita belajar sama dia gimana cara bikinnya nanti kita saksiin terus ya jangan kemana-mana kita belajar sama masternya mantep nih keren banget nih ya ini impor ya bro? iya kok impor ya? warna bisa begini ya wuhh ini koala jenung banget nih ini juga? iya pasal mana dulu Vietnam kok kalau yang dua ini Thailand Thailand ini wuhh ini merah banget tuh mana? oh iya ini jenis klasik nih kok klasik? klasik ini gak ada muriara dia mainnya di warna warna bisa begini ya? iya itu golden best iya impor juga? cuma kalau itu Indo ini Indo? ini juga keren juga seren gak kalah kok ini udah berapa tahun nih itu paling baru tahunnya besi kok ini kok ini? satu tahun lebih besi ya ini maksimal berapa besi kawal banget? kalau cincu murni itu setau kuas bisa sampe ini loh kok 30 cm atau lebih loh cincu murni ya? kalau ini yang Thailand? enggak, cincu Indo juga kalau cincu mah terkenal Indonesia kalau cincu mah terkenal Indonesia itu kambah yang masih Medan kambah ini kambah ini kambah ini kambah ini kambah ini Vietnam cincu itu dari Medan cincu yang yang berdarah ini apa yang doangnya? ini klasik sama yang merah itu namanya klasik kampo klasik kalau ini cincu yang sama ini yang berdarah-berdarah sendiri kalau ini lampornya terus kalau pakan gimana? kalau pakan sih kalau ini dipakai pelet sama udang udang yang dipastai itu bukan? iya, dipastai udang biasanya kalau sudah dekat kontes, baru dipus pakai itu sudah dekat kontes, baru dipus pakai itu biasa saja kalau ini biasa, cuma pakai pelet sama pasta udang, tapi koros jadi udang sudah di blender, vitamin jadi warna itu, tanpa karofil tanpa warna itu, hari-hari nanti kalau sudah dekat kontes, baru hajar efek karofil, kalau ke badan kita itu merah warna? iya, merah ya kalau untuk ini, jadi efek samping yang buruk itu tidak ada ya? kalau katanya sih, mandul kok? pak karofil memang bisa mandul terus kalau yang misalkan dasarnya yang seperti biru seperti ini yang ini warna seperti ini, ini tetap kasih yang merah? iya, tetap kasih yang merah bukan malah kasih yang ada spesies yang seperti biru enggak ini kan bukan biru kok ini sebenarnya kan kalau tencu warnanya lebih mudah jadi dia tidak bisa kenceng seperti apa tapi dia menang main di mutiara kalau mutiaranya kan lebih rapat iya ini mutiaranya tidak ada progres mutiaranya dinaikin? ada, tenning makanan untuk mengandung spirulina oh gitu terus kan ada cara itu juga tenningnya dosis pakan spirulinanya bagaimana? karena kalau dia kebanyakan tenning atau banyak spirulina bisa ngeblok jadi mutiara semua? iya itu lah jadinya satu warna gitu ya warna merahnya hilang jadi yang bagus itu kan cari kalau yang hitam ini ada untuk warna hitam ya? oh marking? untuk sampai sekarang sih belum pernah dapat sih kok belum pernah dengar juga untuk maneki marking? iya kebawah kami ya? kebawah makanya pokoknya kembali ke genetik sih sebenarnya iya kalau di kalau di canang itu ada yang buat naikin itu ada yang buat naikin itu itu ada yang buat naikin itu treatmentnya terlalu banyak iya pusing ke diri oh yang mana kita ingin jalanin? iya paling kan kita lihat kekurangan ikannya dimana dulu kok jadi ikan yang satu ini bakatnya dimana kelebihannya kekurangannya dimana jadi kan kita bisa treatmentnya itu kita bisa pilih kalau lo kan gak kena matahari langsung kena matahari langsung kena matahari langsung lebih bagus cuman kan peknya jadi cijo iya tapi kan lebih bagus biasanya ya trendingnya alami lah ini iya vitamin D nya iya hehehe vitamin D nya lagi musim kan vitamin D kena matahari jemur lalu kalau ke sini berapa? beragemban kualitas kan apa? kayak th kayak kalau t policial harga 20 raya itu gak ada kok pagi kualitas oke kualitasnya bagus kualitas bagus kualitas bagus tren harganya yang maksudnya yang enak lah ya bahannya minimal gopeng minimal gopeng ya opoah juga ada ya opoah ada, tapi udah habis dari kecil ya udah ngeliatan nih, ekor lebar dudukan kepala ada bodi kotak, pangkal ekor pendek kalau si Tuhan bodi yang banget kan ya tapi bukan short kalau short malah gak bisa pangkat yang proporsional itu dia ngotak persegi panjang jadinya kok kayak gini nih dari segi panjang kotaknya itu yang merah itu ngambil dari sepede gini sepede gini kecil gitu kalau kecil juga gitu ya kalau kecil juga gitu ya kalau kecil-kecil mah kayak kondilatnya lebih jauh ya karena kan kalau yang udah biasa kan dia orang-orang dari kecil juga terlihat kan materinya untuk ekor, bukit, badan karena bumbunya pala jenong gitu kan ini ya di usia berapa gitu biasanya sih kalau untuk saiz dari kuraya kayak ngomong sampai ke 5 cm, 7 cm orang sih rata-rata fokusnya kegedein badan dulu gak dikasih macam-macam paling ngebelir badan karena paling susah jadi kalau jenong ini tuh ada tarawai iya, nanti dia umur-umur saiz 7 cm, dia baru kita kasih pala jenong oh palet yang bisa jenong kok tapi kembali lagi genetik ya kok ya genetik gue juga di rumah ada tuh yang di rumah dari kecil juga sih belinya dari kecil cuman genetiknya gak jenong kok jadi udah di jor disuntik udah di jors juga tetep aja segitu-gitu aja jenongnya baku itu tadi ngomong-ngomong soal suntik itu suntikin apa? pregnil kok cuman kalau dulu sih pregnil kok jadi dia tuh kayak hormon untuk suntikin jadi dia tuh biasanya kalau mau kontes itu semuanya peserta pasti suntik karena untuk naikin mental kan naikin mental maksimalin jenong warna jadi setelah disuntik efeknya langsung terasa ke ikan biasanya 1x24 jam abis suntik langsung warna berubah? warna ya makin cerah kepala makin mekar oh gitu kayak kencang gitu loh wow gitu oke sobat kita sudah lihat nih ikan-ikannya brobelik keren-keren semua lohan ya kita sudah banyak belajar dari brobelik belajar cara bikin makanan ya sudah ada belajar juga treatment-treatmentnya ya sampai jumpa lagi di video berikutnya ya salam hah disuntik dicoba kencana boleh juga ya ay 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 Terima kasih.